dua sing ini sing he sing he is singing very good bismillahirrahmanirrahim wow oke nice um i'm so happy today because i can meet you again and we can learn together here saya sangat senang bisa ketemu lagi dan kita bisa belajar kembali belajar bahasa inggris di pkbm mahat azaitun sempa i hope your big family are fine saya harap seluruh keluarga ibu dan bapak baik-baik saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah mengomentari dan menjawab ada pertanyaan yang rupanya di video itu ya mr erdian mas dana ali fauzi dani suhani iat mulyadi ahmad fadilan duta sukses and mrs mrs sugim mrs tati dardini satima caci nurhasana angol hasan tiga kali tepuk tangan yang sudah mengomentari dan menjawab nice thank you so much dan yang luar biasa lagi yang lebih luar biasa lagi saya mengapresiasi kepada sahabat-sahabat yang sudah membuat tugas video tentang present tense siapa saja oke i will read kita beri apresiasi kepada mr erdiana mr adekartono mr subari miss evie sapitri merdeka miss dahiani miss ngadiel miss hartini miss dartini and miss adima 5 kali tepuk tangan buat yang sudah mengumpulkan video nice thank you so much i appreciate it saya mengapresiasi setinggi-tingginya karena ibu sudah mau melatih diri untuk berusaha mengucapkan bahasa inggris ya walaupun memang memang harus banyak belajar harus banyak latihan karena itulah proses oke selanjutnya materi kita yaitu tentang present continuous tense merdeka mr adek lanjut yes saya apresiasi tadi beberapa sahabat-sahabat yang sudah mengerjakan video tentang present tense nah hari ini masuklah materi kita yaitu tentang present continuous boleh diceritakan kepada sahabat-sahabat yang sudah melihat presentasi dari penjelasan dari video yang sudah di-share apa itu present continuous tense siapa bisa bantu what is that itu apa sih tiga kali yang mr subari yang mr subari bilang ternyata memang kalimat atau action yang memang sedang berlangsung oleh karenanya ada kata-kata sedang pada saat ditranslate ke bahasa indonesia gitu ya ibu bapak seperti apa itu check this out mari kita pahami nah ini dia you know what i love teaching but i had grammar saya seneng ngajar gitu ya tapi saya tuh gak suka sama yang namanya grammar tapi akan saya cari tahu bagaimana memahami grammar dengan cara fun gitu ya ibu bapak langsung saja ini dia ada ada grammar ada pola-polanya present continuous tense ini ada bentuk positif merdeka mr subiyono lanjut ya ini ada positif ada negatif dan ada question kalimat positif kalimat negatif dan bertanya ada subject helping verb helping verb itu is mr lalu ada first ing kata kerja pertama ditambahin ing lalu ketemu objek contohnya he is crying apa ini he is crying dia sedang menangis good job lalu bentuk negatif subjek helping verb not verse ing objek kalimatnya he is not crying apa ini artinya he is not crying dia sedang tidak menangis gitu ya ibu bapak nah ini ada not disini bedanya apa kalau positif ada tidak ada not nya sedangkan negatif ada kata not gitu ya he is not crying dia tidak sedang menangis nah bertanya question helping verb nya helping verb yang tadi di tengah ini dipindahkan ke depan disini ke depan jadi helping verb is mr ketemu subject lalu kata keduanya lalu first verb ing kata kerja pertama lalu tambahin ing sama objek misalnya is he crying ya jadi is nya ke depan is she crying apakah dia sedang menangis gitu ya dia sedang menangis dia tidak sedang menangis lalu dia apakah dia sedang menangis so simple sangat mudah nah question ini yang jawabannya yes dan no nah kalau yang diawal dari to be dari helping verb ini oke nanti ada yang dari 5w1h what where when nah itu jawabannya harus full tidak yang yes dan no kalau ini jawabannya yes dan no lanjut nah ini dia present continuous tense ada positive form negative form dan question form tadi sudah dibahas ya contoh kalimatnya bagaimana i am starting nah ini helping wordnya helping verbnya kata bantu to be nya ini tergantung si subject kalau dia is berarti he she it kalau are you with they gitu ya misalnya you are starting kamu sedang memulai kalau yang negatif ditambahin not tadi yang awal ya i am not starting saya sedang tidak mulai gitu ya lalu they are not starting atau they aren't starting mereka sedang tidak mulai oke oleh karenanya question form nya dibalik is nya atau to be nya pindahin ke depan jadinya am i starting nah ini to be nya ini ke depan is she starting gitu ya ibu bapak kalau yang terakhir are they starting apakah mereka mulai gitu ya lanjut nah ini dia to form present continuous subject to be verb negative negative and questions in present continuous seperti apa mari kita pahami boleh ibu bapak bergantian baca ini ada statement kalimat positif lalu yes no question bertanya nah ini ada WH question kalau ini jawaban dan jawaban yang hanya yes dan no aja sedangkan ini 5W1 ada what ada why where gitu ya ada when nah ini negatif i'm not nah hanya tambahan WH ini hanya ditambahkan saja misalnya i am eating am i eating gitu ya what am i eating i'm not eating i'm eating saya sedang makan am i eating apakah saya sedang makan nah we have question what am i eating apa yang sedang saya makan negatifnya i'm not eating saya tidak sedang makan gitu ya ibu bapak coba ibu bapak bantu satu dibaca statementnya ini mister ade boleh oke lanjut kebawah he is oke good oke good arriving lalu good he's sleeping sehingga gara-gara kebanyakan nonton youtube aku ada produk terbaru loh coba deh kalian pakai obat eh ntar dulu kalian masih mau nge-skip kan ya sebentarnya sih ini emang gak bisa di-skip cuma mau inginkan aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya oke-oke good she's working right now lanjut seven they good job they aren't studying english this day they are not mereka sedang tidak belajar english 8 8 8 merdeka mr nisi lanjut 8 she is her hair color good she is constantly changing her hair color dia dia benar-benar merubah ya changing merubah warna rambutnya mungkin jadi bule ya tapi bukan bule peta nice 9 children good children are studying their lesson anak-anak sedang belajar pelajarannya good 10 10 10 10 the man good the man is talking on the phone oke cowok itu sedang menelpon on the phone good sedang menelpon ya lanjut nah ini dia ibu bapak materi selanjutnya adalah subjeknya i kita tahu ya he dia laki-laki atau paul jen atau she atau it atau we kita you they atau paul and i merdeka mr rohima merdeka mr rohima nah ini harus bertemu dengan subjek atau to be ibu bapak misalnya i am playing kalau dia negative i'm not playing i'm not yeah it's okay gak apa-apa miss semangat lalu he he is swimming misalnya paul is not running misalnya ya we we are listening atau you you are not eating misalnya gitu ya ibu bapak nah ini ada beberapa kata kerja yang ditambahkan ing du menjadi du ing say say play play go going eat eating kiss kissing get getting sit sitting skip skipping swim swimming lie lying die dying travel traveling regret regretting take taking make making shake shaking gitu ya ibu bapak travel traveling jalan-jalan oke itu kata-kata kerja yang memang biasanya digunakan lanjut kita langsung melatih ibu bapak karena luar biasa ya sudah bisa apa namanya mengerti dan menjawab pertanyaan saya di youtube juga keren nah ini kita latihan ibu bapak ada a b c d e f g h i j k l jadi a b c d e f g h i j k l yang pertama adalah he is swimming gambar yang mana ini ibu bapak hmm ha kenapa ha yes dia laki-laki atau perempuan laki-laki makanya dia sini he gitu ya ibu bapak he is swimming dua she is drawing yang mana ini b good they are reading yang mana d day day kalau yang di ini dia laki-laki sendiri ya day ibu bapak day berarti yang mereka gitu ya mereka sedang membaca berarti yang h i j k j ya e oke kalau yang e sepertinya dia sedang kita lihat lagi nanti he is singing yang mana ini he he is singing j good she is swimming she is swimming yeah yang mana she 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 satu orang dia perempuan she i i i i good yeah they are painting nah ini they are painting yes yang mana i i nah ini berdua e betul lalu he is dancing yang mana he is dancing ya k tapi ini dua orang ibu bapak nah ini he f good f ya satu orang dia laki-laki lalu she is reading she 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 yang mana she i yeah good they are swimming they swimming 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 she good mereka berenang mereka sedang berenang they are swimming he is reading he d d d d d oh ya she is reading yes d good job she is reading dia perempuan ini oh udah ya i ya lalu he is dancing sudah they are swimming udah he is dancing sudah lalu he is reading yang ini lalu she is singing l yeah good yang terakhir they are dancing yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir kaget job kaget 3 kali tepuk tangan buat ibu dan bapak luar biasa amazing lanjut lanjut nah ini lebih menantang nih ibu bapak coba dibantu gantian satu-satu boleh they play the football ada mereka 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 they are play ing play ing they are playing football gitu ya ibu bapak jadi ditambahin ing lanjut dua sing nah ini sing he titik sing he is singing very good tiga good job she is reading a book four number four she is jumping tom is jumping good job five my mom the chef is cooking number 8 8 they are riding by good 9 the bird the bird is flying 10 we we are making a snowman very good nice now ini lebih menantang ibu coba pressing yang ini adalah the girl is skating perempuan ini anak perempuan ini sedang berskate berselancar lalu do homework the students are doing homework nah kalau ini gimana she titik have a bat very good mister subari next nah ini nice mister miss dartini he is walking yang ini ali very good lanjut the man carrying carrying heavy box yeah the man is carrying membawa berat box yang berat lalu the woman yes good job brushing her hair apa namanya menyisir rambutnya ya menyikat rambutnya brush good job while i think that's all ibu dan bapak luar biasa amazing 5 kali tepuk tangan dulu bu pak nice now yang menarik adalah kita sebaiknya memang melatih diri kita dengan berdialog what are you doing oh i am cooking a cake i'm making a cake what are you doing oh we are having dinner together atau we are eating breakfast together jadi ibu dan bapak please make a dialogue with present continuous stand in a group or individual jadi silahkan membuat dialog bersama istri atau bersama keluarga atau bersama anak ya atau grup ibu atau bapak bisa selaturahmi barang lalu buat dialog dialognya itu di videokan ibu bapak contoh what are you doing mister adi oh i'm reading a book how about you oh i'm drinking coffee oke jadi ibu berdialog membuat satu apa namanya komunikasi yang isinya tentang present continuous stand dengan siapa boleh dengan siapa saja oke any question so far ibu bapak ada pertanyaan good question pertanyaannya dialognya tentang apa tentang apa saja situasinya ibu dan bapak sedang apa ya itu mungkin disetel saja gitu ya atau disituasikan misalnya ibu ketemu ibu ngediem ketemu dengan ibu suranti lalu disetel dialognya hello miss suranti how are you i'm fine thank you what are you doing oh i'm reading a book lalu miss suranti nanya how about you miss ngediem what are you doing oh i'm drinking a tea nah sedang minum teh atau what are you doing bersama-sama what are you doing miss ngediem and miss suranti oh we are eating dinner together kita sedang makan malam bersama segitu ya how about you oh me too i'm going to eat dinner also saya juga mau ikut makan malam misalnya begitu ya yes dialognya bebas bisa sama siapa saja di video kan lalu dikirim ke saya oke ibu bapak ada pertanyaan lagi oke yes gak apa oke usad kok bikin video mulu pusing ini ibu bapak kenapa kenapa selamat selamat menikmati selamat menikmati